Apakah intermittent fasting efektif pada kasus bila ada penyumbatan pembuluh darah? Kalau bisa, bagaimana cara kerjanya, dok? Ya, penyumbatan pembuluh darah itu, ya, itu kan faktor risikonya pertama kolesterol sama triglycerid. Itu tuh, kalau kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, lemak darahnya jelek, berlebihan, itu tuh bisa menyumbat pembuluh darah. Itu kan lemak sama kolesterol, ya. Itu tuh bisa diturunkan dengan intermittent fasting. Jadi penyumbatan pembuluh darahnya bisa dicegah, yang sudah ada tidak tambah parah. Kemudian, yang kedua, bisa terjadi karena gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah juga secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, apa namanya, dengan kolesterol yang tinggi itu, nanti kerusakan pembuluh darahnya jadi ditambal sama si kolesterolnya. Jadi, orang-orang gula itu kan biasanya kolesterolnya juga tinggi kalau nggak kekontrol. Jadi, itu juga menyebabkan penyumbatan pembuluh darahnya tambah parah. Dengan gula, dengan puasa tadi, si gula darahnya jadi bagus. Jadi, risiko untuk penyumbatan pembuluh darahnya bisa menurun. Kemudian, kalau hipertensi, hipertensi itu sangat merusak pembuluh darah karena tekanan yang tinggi di pembuluh darah. Itu tuh bisa lecet-lecet pembuluh darahnya tuh. Dinding pembuluh darahnya lecet-lecet di bagian dalamnya. Nah, lecet-lecetnya itu ditambal sama kolesterol, sama triglycerid, sama lemak darah. Sehingga terjadi penyumbatan. Lama-lama tuh saluran-salurannya tuh jadi mengecil-mengecil karena banyak sumbatan. Jadi, sementara orang dengan yang rajin berpuasa itu dia bisa menurunkan tekanan darah. Apa namanya? Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung tuh dengan menurunkan berat badan, itu tuh tekanan darah juga turun, gulanya juga turun, kolesterol juga turun. Dengan orang yang berat badannya kelebihan terus jadi turun dengan puasa. Jadi, penyumbatan pembuluh darah itu kan prosesnya akumulatif dari berbagai faktor. Dari rokok juga yang merusak pembuluh darah, kemudian pembuluh darah yang rusak tadi ditambal sama kolesterol. Jadinya tersumbat, lama-lama menyempit-menyempit, lama-lama tersumbat. Jadi, itu semua tuh bisa terjadi tuh banyak sekali yang bisa dipengaruhi perjalanannya dengan puasa. Dari mulai hipertensi, kolesterol, triglycerid, kemudian kelebihan berat badan, gula darah, dan berbagai radikal bebas. Radikal bebas kayak rokok, pesticida, dan sebagainya juga merusak tubuh, merusak sel-sel, terutama rokok tuh merusak pembuluh darah. Kalau dengan puasa itu dia meningkatkan aktivitas antioksidan di dalam tubuh gitu. Dan juga nanti belum pengaruhnya puasa terhadap mikrobiota usus yang juga punya peranan terhadap penyumbatan pembuluh darah. Jadi, si puasa itu baik secara langsung, secara tidak langsung, itu banyak sekali manfaatnya terhadap berbagai penyakit termasuk juga penyumbuhan penyumbatan pembuluh darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.